Sekarang itu, yang kejadiannya pada hari 1, tanggal 3 Mei jam 17.30, atau 16.30 diberikan kursi sejarah, yang filal kemarin ada gambar CCTV, ada supir pentas, itu yang dipukul oleh seseorang. Kemudian, itu hari Kamis muncul di sosial media, setelah itu kami turunkan tim, langsung kita cari ide melalui dipun, mencari tahu itu mobilnya dibis siapa, atas kolomnya siapa, akhirnya kita tunjukkan itu adalah dibis nomor 34. Sehingga dari situ kita tahu siapa kolomannya, dari siapa kolomannya kita cari saksi, akhirnya dalam waktu 11, 12 jam, 14 jam, kita bisa menangkap pelangunya atas nama HY. atas nama HY, pelangunya kita cari tamankan, dan sudah di lakukan penerisaan di proses Sumeru Bandung. Jadi, yang menangkap adalah jajaran antik proses Sumeru Bandung di backup, adanya jajaran satasin di proses Sumeru Bandung. Jadi, kenapa melakukan hal tersebut, jadi yang bersama-sama bersangka HY tersebut, pada saat berjalan dengan mobil, dipepet oleh bus nomor 34 tersebut. Jadi, merasa dipepet, dan mobil yang tersebut masuk ke trotoan. Nah, masuk ke trotoan, sehingga mobil yang tersangka tersebut mengejar bus tersebut. Mengejar, tapi ternyata mengejar, sudah dihalangi, busnya tetap berjalan. Akhirnya, tersangka meminta bantuan project online, atau sumber driver online, untuk mengejar bus tersebut. Setelah dipejar, yang bersama-sama masuk ke mobil, langsung melakukan pemukulan sekali, terhadap wajah korban. Dan kemudian ditunjukkan videonya. Ini bapak memepet saya. Jadi, menurutkan alasan kenapa dia memukul. Alasannya adalah karena mobil yang tersebut, bus tersebut memepet bersama-sama sebut. Tetapi, apapun alasannya, tetap itu melakukan kita binaan, yang tetap kita kenakan. Sehingga kita proses, kita tangkap, kita periksa, mengenakan pasal 350. Jadi itu, ada ceritanya? Cukup? Cukup jelas ya? Semuanya? Oke, kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!